Intro Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di kampung Sarawandori Kabupaten Yapen, Wakil Bupati Fransanadi menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang ada di kampung Sarawandori. Saat penyerahan bantuan tersebut, Fransanadi mengatakan, bantuan sarana dan prasarana pengelolaan rumput laut merupakan bantuan dari kementerian melalui dinas terkait untuk diserahkan kepada masyarakat di kampung Sarawandori. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Balai Kampung Sarawandori 2, Senin 20 Januari 2020 kepada lima kelompok kerja pengelolaan rumput laut yang ada di kampung Sarawandori 1 dan 2. Bantuan yang diberikan kepada lima kelompok kerja berupa alat-alat yang lebih mempermudah proses produksi rumput laut untuk dijadikan berbagai jenis makanan ringan. Wakil Bupati Kabupaten Diapin, Fransanadi menjelaskan, bantuan berbagai jenis alat ini dapat mempermudah proses pengelolaan rumput laut yang ada saat ini menjadi primadona dari kampung Sarawandori dan untuk itu Wakil Bupati berharap lima kelompok yang mendapat bantuan tersebut dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas SDM dan kualitas produksi mereka. Penyerahan peralatan pengelolaan rumput laut ini akan lebih memberikan semangat kepada terutama petani penanam rumput laut tapi sekaligus juga ibu-ibu yang selama ini dalam kelompok atau lima kelompok ini menekuni proses pengelolaan rumput laut yang ada di sini yang selama ini dilakukan secara manual. Tapi kita harapkan dengan adanya peralatan ini lebih menolong dan juga semangat kepada ibu-ibu pengelola ini supaya pengelola ini lebih maksimal. Ketua Kelompok Rawing Mayrori, Rosmina Karubaba selaku penerima bantuan mengatakan bantuan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan proses pengelolaan dalam meningkatkan produksi rumput laut dari 30 meningkat menjadi 50 kemasan makanan dan minuman ringan di kampung Sarawandori. Hasil produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu sebelum adanya bantuan peralatan ini itu menggunakan peralatan manual maka mereka bisa menghasilkan dalam satu hari 20 sampai 30 kemasan. Saya percaya dengan peralatan elektrik yang saat ini diberikan oleh Kementerian Desa kepada ibu-ibu di kampung Sarawandori, mereka bisa menghasilkan 100 kemasan dalam satu hari. Lima kelompok penerima bantuan terdiri dari kelompok Mawasa, Rawing Mayrori, Mauderi Wamanyakawa, dan kelompok Onowai. Hadir dalam penyerahan tersebut asisten tiga setda Yapen, Erni Tania, Kepala Dinas Perikanan Daniel Reba, aparat kampung Sarawandori, dan masyarakat. Dari Kabupaten Yapen, para para TV Herman Betta mengabarkan.